Sementara itu pasca polemik terkait pidatonya di Kepulauan Seribu Ahok kini makin irit bicara kepada media. Hal ini terjadi diduga atas permintaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaroputri untuk tidak banyak mengumbar komentar ke media terkait Pilkada DKI Jakarta. Namun saat ditanya penggusuran terkait normalisasi kali kerukut, Ahok akhirnya bersedia berkomentar. Ahok menyatakan dirinya tidak mau dianggap sebagai tukang gusur. Nah ya Mbak Wali dah, dah aku ucap tukang gusur lagi. Siapa yang kena ya sudah bongkar. Kalau ada sertifikat, kita tinggal dulu kita coba tanpa bongkar dia efektifnya normalisasi bisa enggak. Kalau memang enggak bisa ya sikat terus.